Badan Zakat Nasional Kabupaten Banyumas berhasil mengumpulkan zakat melebihi target dari perencanaan. Saat ini pembayaran zakat sudah dibuka dan ditandai dengan penerimaan zakat dari para muzaki untuk meningkatkan kesejahteraan umat dalam gerakan cita zakat di pendoposi panci Purwokerto. Badan Zakat Nasional Kabupaten Banyumas di tahun ini berhasil mengumpulkan zakat melebihi target dari tahun sebelumnya. Saat ini Basnas berupaya meningkatkan penerimaan zakat dari para muzaki untuk menunaikan zakat. Zakat yang diterima nantinya akan membantu penanganan kemiskinan ekstrim di Banyumas. Mendorong peningkatan zakat, layanan pembayaran zakat dibuka di pendoposi panci Purwokerto bersama PJ Bupati Banyumas dan pimpinan OPD selaku penanggung jawab amil zakat di OPD masing-masing. Kegiatan juga dibalut dengan pengajian dan buka bersama. Ketua Basnas Kabupaten Banyumas Hasanatul Mufidah menyampaikan bahwa peran zakat bagi kesejahteraan umat salah satu bentuknya adalah peningkatan penerimaan zakat dari para muzaki untuk kesejahteraan umat. Bulat ini saja. Karena kita tahu semuanya betapa banyak persoalan-persoalan sosial yang membutuhkan sentuhan-sentuhan eksekusi langsung. Berupa tindakan, mungkin bantuan, ataupun program-program produktif lainnya. Jadi insya Allah kegiatan hari ini sangat bermanfaat. Di samping memang tadi ada seremonial pembayaran zakat hitra ataupun zakat mal dari pejibupati dan diikuti oleh para pejabat yang lain. Peran Kepala OPD dan Amil Zakat sangat berpengaruh terhadap lancarnya pengumpulan zakat di masing-masing unit kerja. Maka dengan laporan pendistribusian zakat akan lebih memotivasi dalam pengumpulan zakat. Terlebih, dalam bulan Ramadan, zakat sedekah akan dilipat gandakan pahalanya. Sementara PJ Bupati Banyumas memberikan apresiasi kepada Basnas Banyumas beserta jejarannya yang berhasil mengumpulkan zakat melebihi target di tahun 2023. Ia berharap pada tahun 2024 ini perlu ada peningkatan muzaki dan juga penerimaan zakat. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satoli TV, mewartakan.